Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dan selamat datang di dapur mas Bewo oke langsung aja hari ini saya mau ngajak kalian untuk buat 50 porsi paketan ayam, nasi urap atau nasi gudangan buat kalian yang mau tau gimana cara buatnya oke langsung aja ini ada 13 kg ayam 1 kg saya potong dari 4 jadi seperempatan gitu sesuai dengan pesanan dari yang mesen tips pertama pengelolaan ayam itu harus dicuci bersih di air yang mengalus seperti ini bener-bener bersih ya supaya ayamnya itu gak gampang basi kemudian gak bau mengurangi bau amis gitu lah kemudian ini bumbu halusnya bawang merah, bawang putih, miri kemudian ada bumbu rempahnya dan juga kita pakai ketumbar, lada dan juga jinten yang disangrai untuk komposisi bahannya kalian boleh cek di kolom deskripsi ini kita blender semua jadi satu kemudian kita tambahkan bumbu kunyit ini masih kasih sekitar 4 sase tinggal kalian aduk-aduk jadi ungkep ayam itu boleh ada beberapa cara ya ada yang langsung di ungkep langsung dengan air gitu ada juga yang bumbunya itu ditumis dulu atau disangrai seperti ini ini kita pakai cara bumbunya kita sangrai atau tumis dulu bumbu rempahnya kalau untuk ungkep ayam itu harus banyak supaya bisa mengurangi bau langu atau bau amis dari ayamnya sebab kalau misalnya kurang bumbu rempahnya biasanya itu nanti ayamnya itu jadinya itu agak bau-bau amis gitu jadi jangan di skip untuk bumbu rempahnya itu kalian harus benar-benar tambahin harus berani bumbu gitu ya kemudian ini kita tambahkan air tambahkan air setelah itu baru kita masukkan ayamnya kalian boleh pakai wajan besar seperti ini atau boleh pakai panci yang besar itu juga bisa yang penting ayamnya itu bisa tercelup dengan airnya jadi semua ayam itu bisa kena bubu ungkepnya dan yang paling penting juga untuk proses ungkep ayam ini adalah garam ini garam itu jangan sampai kurang untuk 1 kilo itu saya kasih 2 sendok makan jadi kalau 13 kilo tinggal kalikan aja ya 26 sendok makan supaya nggak hambar rasanya nggak tawar gitu kemudian kaldu bubuk secukupnya ini kita masak di api sedang ingat ya api sedang jangan api besar nggak ada patokan waktu sementara waktu nunggu ya kita siapkan itu tadi ada cabai kita rebus untuk bubu baladonya kemudian goreng telur untuk telur baladonya ini telur udah direbus kita goreng di api yang besar gorengnya sebentar aja sampai berkulit jadi tipsnya goreng telur itu pakai apinya besar supaya dia nggak bledos dan nggak hancur ya kita kembali ke ayam ini 1 jam lebih dikit jadi nggak ada patokan waktu pokoknya kalian pakai apinya api sedang supaya tidak merusak tekstur ayam jadi kalau misalnya apinya besar takutnya yang bagian bawah itu malah bakal hancur jadi apinya sedang aja ditunggu kalau misalnya udah didi seperti ini baru kalian matikan lalu angkat jadi diungkep agak lama dengan api sedang itu supaya nggak pertama supaya nggak hancur tekstur ayamnya kemudian dia ngeresep lebih ngeresep gitu ya karena kan kita ngeresep setelah itu kalian pindah ditiriskan jangan lupa ya pindah langsung ditiriskan supaya ayamnya nggak keungkep di air kuah yang panas gitu supaya dia nggak hancur kemudian ini kita siapkan disini bumbu untuk baladonya telur baladonya kita siapkan minyak kemudian ini ada bawang merah jadi bawang merahnya ada yang masri blender ada yang dihaluskan ada yang ditumis seperti ini untuk komposisinya kalian boleh cek di kolom deskripsi ya kemudian tambahkan aromatiknya ini ada daun salam kemudian ini kita tambahkan juga ada daun jeruk dan juga laos yang digeprek kalau udah berbawah harum kalian masukkan ini bumbu halusnya ada cabai bawang merah bawang putih sama kemiri bumbunya itu aja cabai bawang merah bawang putih kemiri untuk bawang merahnya itu tadi saya bagi dua yang sebagian saya iris-iris ditumis depan tadi sebagian ikut dihaluskan ini kita masak sampai bumbunya mateng sambalnya mateng kita tambahkan tadi ada gula jawa atau gula merah taunya bumbunya mateng itu kalau minyaknya itu udah keluar udah pecah gitu ya dan udah gak bau langu baunya udah sedep ini kalian boleh liat minyaknya udah keluar kan kemudian tambahkan seasoning dikasih garam dan juga kaldu bubuk seikhlasnya atau boleh kalian tambahin micin juga itu kembali ke selera ya jangan lupa terakhir itu dikoreksi rasa kalau udah dikoreksi rasa udah oke baru kalian masukkan telurnya jadi ini kita udah gak nambahin air lagi ya yang penting bumbunya udah mateng udah mantep baru kalian masukkan telur yang udah dikoreng tadi tinggal di ulot-ulot campur seperti ini nah ini udah jadi tinggal kita matikan sisa air ungkapan ayam tadi ini mas beri panasin dulu sebentar sampai mendidih setelah itu dimatikan ingat ya mendidih dimatikan apinya posisinya ini bumbunya udah panas baru kalian masukkan tempe sama tahu tempe sama tahu yang untuk digoreng nanti jadi kita gak buat bumbu lagi tinggal kalian campurin aja kayak gini ditunggu beberapa menit gitu baru kalian goreng pertama kita akan goreng ayamnya dulu untuk ayam itu tadi udah mateng jadi kita gorengnya itu jangan terlalu lama supaya tidak kering juga digoreng di minyak yang panas sampai warna kuning kecoklatan gitu lalu kalian angkat nah ini kalau misalnya kalian mau balik boleh boleh dibalik sekali aja terus langsung diangkat kemudian setelah goreng gorengan ayam kita lanjut dengan gorengan tempe sama tahu dan juga gereh kalau disini itu bumbu urap atau gudangan itu identiknya telur tahu tempe dan ura dan gereh next untuk bumbu gudangannya ini ada dua butir kelapa dua butir kelapa di parut kemudian tambahkan bumbu halus dan juga daun jeruk untuk komposisi bumbunya kalian boleh cek di kolom deskripsi jadi ini sistemnya ada yang dikukus ada yang digongso atau tumis seperti ini dan kelebihan bumbu yang digongso atau tumis seperti ini itu dia lebih tahan lama gak gampang basi dibanding dengan yang dikukus kemudian kita tambahkan gula jawa dipilih gula jawanya itu yang enak ya kalau bisa pakai gula aren supaya mantep tinggal kalian aduk-aduk aja kayak gini gak perlu sampai kering ya kalau sampai kering nanti jadinya malah jadi serundeng kemudian tambahkan garam sama ditambahkan penyedap ditambahkan micin supaya lebih mantep rasanya kalau udah oke baru kalian matikan nah ini kita akan siapkan disini untuk sayur rebusannya saya pakai 1 kg ini kacang panjang kemudian wortel ini semua sayurannya udah direbus ya udah direbus rebus sebentar aja lalu kalian campur-campur jadi ini sistem urapnya kita campur dengan bumbunya langsung ini ada toge itu masing-masing 1 kg dan ini ada daun kenikir atau kalau di dari sini namanya cikri atau kenikir kalau misalnya kalian ada kemangi boleh tambahkan langsung kalau kemangi itu langsung ditambahkan gak usah dibus ya terakhir tinggal kita tambahkan bumbu kelapanya ini bumbu kelapa udah dalam posisi dingin ya jangan dalam posisi panas kalau posisi panas nanti malah sayurannya bakal itu bakal apa namanya bakal layu diulet 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 seperti ini nah udah jadi tinggal kita packaging ini saya pakai kardus ukuran 20x20 penampilan seperti ini penataannya dan buat kalian yang mau tahu berapa harga jualnya seperti biasa kalian boleh cek di kolom deskripsi dan buat yang baru bergabung kesini saya ucapkan banyak terima kasih saya masih butuh banyak banget dukungan dari kalian caranya dengan subscribe kasih like komen dan juga bunyikan lonceng supaya kalau ada video baru kalian gak bakal ketinggalan akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih jangan lupa jaga kesehatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh